Tunggu-tunggu, ini sebelum kita lempar ke teman-teman ya, mungkin aku izin lagi boleh ya abang-abang ya, aku untuk nanya lagi ke Prof langsung. Silahkan. Nah, Prof ini kan juga saya dengar nih sebelum Prof akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PDIP ya. Itu kan Prof juga dapet ajakan ya, ada invitation dari beberapa partai juga ya Prof ya, untuk bergabung dengan partai mereka. Nah, apa sih yang buat Prof yakin untuk bergabung dengan PDIP? Akhirnya nih, kalau boleh tahu nih. Gini, sebelumnya saya pernah diminta atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Tapi waktu itu saya tidak mau, karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdam, Demokrat dan PKS. Nah, Demokrat itu sudah ngancam, kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup, karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan, saya tidak mau mengganggu. Karena kalau saya nanti bersedia aja di wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon, karena Demokrat keluar. Kan gitu? Jadi saya akan mengamankan agar Anies tetap jadi calon. Nah, itu. Kenapa kemudian memilih Pak Ganjar? Yang Pak Ganjar itu kursinya sudah cukup. Dia sudah punya kursi lebih dari 20%. Sehingga ketika saya masuk, tidak ada yang lain keluar pun tidak apa-apa, karena tiketnya itu sudah ada. Nah, itu saja. Dan itu kan benar kan, ketika saya tidak mau, kemudian Pak Anies Baswedan membawa Pak Mohaimin kan. Nah, Demokrat benar keluar. Begitu Mohaimin diumumkan, Demokrat keluar dari itu. Untungnya Mohaimin punya kursi sendiri. Sehingga PKP itu langsung berhabung di situ, tiketnya untuk mendaftar calon presiden itu terpenuhi. Kalau saya yang masuk, tiketnya tidak terpenuhi karena saya ini profesional. Bukan dari partai. Tidak bawa partai. Paham ya? Paham. Tabrak. Tabrak.